Selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Pertama-tama saya ucapkan selamat Natal. Dan kita berada pada bulan Natal memperingati kehadiran dari Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia. Namun melalui seorang pribadi yang sederhana sekali yang tinggal di desa yaitu Nazaret. Namun kenapa Tuhan memilih Maria? Tentu ada sebabnya. Dan kita baca dalam Matthew 1 ayat 18 yang berbunyi, Kelahiran Yesus Kristus adalah sebagai berikut. Ketika Maria ibunya masih bertunangan dengan Yusuf dan belum berstubuh, Ia didapati mengandung dari roh kudus. Ini pernyataan yang sangat penting. Mengandung dari roh kudus. Jadi bukan mengandung oleh roh kudus. Tapi dari. Dari itu berarti sumbernya. Jadi sederhana mengandung dari roh kudus. Berarti semata-mata pekerjaan roh kudus. Apa pekerjaan roh kudus? Kita tahu bahwa pekerjaan roh kudus adalah pertama yaitu menyatakan dosa. Namun kedua menyatakan kebenaran. Dan ketiga menyatakan penghakiman. Dan setelah orang itu sadar orang sebagai orang berdosa, Dia butuh yang namanya kebenaran. Nah inilah sebabnya Maria mempunyai hati yang ingin kebenaran itu terjadi. Bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk bangsanya. Yang saat itu mengalami penjajahan oleh pemerintah Roma. Saudaraku, roh kudus adalah pribadi Allah yang ketiga. Yang ingin mengimplementasikan, menaruk. Supaya benih firman Allah yang ada pada kita itu bisa bertumbuh. Menjadi yang namanya Kristus yang diurapi. Jadi hidup kita ini harus mengalami satu kehidupan yang diurapi. Dan itu hanya mungkin suatu benih itu harus pada kondisi tertentu. Benih itu tidak mungkin akan tumbuh kalau tidak dikondisikan dalam temperatur tertentu. Ya misalnya ayam itu ada beberapa derajat sehingga orang sekarang hanya memakai lampu saja. Tapi harus derajatnya tepat. Begitu juga dengan roh kudus. Dia adalah kehangatan secara spiritual. Ini mesti kita jaga. Jaga jangan sampai kita itu merisaukan hati dari pribadi roh kudus. Jangan sampai kita menolak yang namanya suara roh kudus. Jadi kita mesti menjaga hati kita yaitu kudus. Ucapan kita, tindakan kita, kita harus kudus. Seperti apa yang dialami oleh Maria saat itu. Dia bertunangan, belum berstubuh. Dan dia jaga supaya tidak berstubuh sampai Yesus nyata. Berarti dia harus berani untuk mematikan keinginan-keinginan dagingnya untuk berstubuh secara fisik. Dia lupakan itu. Dia mementingkan yang disebut kehadiran pribadi Yesus. Demikian juga kita. Kalau kita mau hidup kudus, kita harus memprioritaskan dalam kehidupan kita ini. Yaitu hidupnya Kristus lebih dulu. Dan kita harus berani untuk mematikan keinginan-keinginan daging kita. Saya yakin kalau kita melakukan itu, maka hidup kita ini akan melahirkan Yesus yang nampak dalam kehidupan kita. Sehingga orang bisa percaya kepada Tuhan. Dan inilah gunanya kita menjadi orang Kristen. Menjadi kesaksian bahwa firman itu menjelmah dalam daging. Alkitab mengatakan Yohanes 1 ayat 15. The world became flesh. Jadi firman Allah menjadi daging. Dan itu bukan hanya untuk Maria. Tapi untuk kita. Artinya daging ini kan tubuh. Berarti kehidupan Yesus oleh karena roh kudus. Menanamkan firmannya dan kita jaga firman itu. Supaya tumbuh menjadi ilahi. Hidup kita berubah menjadi ilahi. Satu kali kita akan berjumpa dengan Tuhan dalam kondisi kehilahian. Mari kita berdoa. Bapak di sorga hari Natal. Mengingatkan kami betapa pentingnya kami. Menjaga hidup kami kudus. Supaya satu kali kami boleh bertemu dengan engkau. Muka dengan muka. Dalam kondisi sama seperti Tuhan. Bangkit dari antara orang mati. Dalam nama Tuhan Yesus. Biar berkat Natal ini diterima oleh semua pendengar. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.